Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya saya doakan semoga teman-teman sehat selalu ya dimanapun kita berada Pada video kali ini teman-teman kita akan sharing analisa pada player euro USD untuk minggu depan Sebelum kita ke analisanya teman-teman saya mau sharing juga untuk informasi yang bagi kita semua terkait dengan copy trading yang ada pada XM market ini Bagaimana copy trading ini kita langsung lihat langsung ke website nya Oke jadi saat ini kita sudah bisa menikmati layanan copy trading yang ada pada XM market ini Trading seperti ahlinya dengan cepat atau dapatkan hingga 50% bagian profit dari strategi Anda Jadi teman-teman bisa pilih dua opsi ini apakah teman-teman sebagai investor yang akan menyalin strategi-strategi para master trader dan ahli Atau teman-teman sebagai master trader nya yang akan membagikan strategi teman-teman untuk diikuti oleh trader-trader yang lain Jadi dengan adanya copy trading ini Anda bisa memulai trading dengan cara yang cepat Dimana Anda tidak perlu jago analisis untuk bisa trading Begini Anda dapat meng-copy strategi trading dari trader ahli dan berpengalaman Selain itu Anda juga dapat bergabung di komunitas trader bertukar ide dan terhubung dengan komunitas investor yang penuh semangat Nah itu tadi untuk yang pertama menyalin strategi ya Sekarang kita akan lihat teman-teman opsi yang kedua teman-teman bisa berbagi strategi atau menjadi master copy trading Oke sebelumnya kita akan login terlebih dahulu untuk melihat para master trader yang membagikan strategi mereka Setelah kita melakukan login kita klik menu copy trading ini Nah disini kita boleh lihat master-master trader yang membagikan strategi mereka untuk disalin atau di copy oleh trader-trader yang lain Ini cukup banyak ada beberapa menu juga disini yang kita lihat saat ini adalah trader-trader unggulan Dan di sebelah sini kita lihat ada trader dengan performa terbaik Dan masih ada teman-teman kita lihat nanti ke sebelah kanan Nah ini juga masih ada rasio menang tinggi Jadi sebelum teman-teman meng-copy strategi mereka teman-teman boleh lihat dulu performa ataupun histori trading mereka dengan cara klik seperti ini Lalu disini akan tampil histori trading mereka termasuk juga trading menang, trading kalah, trading terbaik, trading terburuk Nah ini pada opsi yang pertama teman-teman Pada opsi yang kedua Anda juga dapat menjadi master copy trader seperti mereka-mereka ini Yang membagikan strategi Anda sendiri untuk diikuti atau di copy oleh trader-trader lain Dapatkah 50% dari setiap profit yang dihasilkan oleh pengikut Anda Semakin banyak pengikut Anda semakin banyak yang dapat Anda hasilkan Oke bagi teman-teman yang ingin menikmati layanan copy trading pada XM Market ini silahkan klik link di deskripsi video ini Oke teman-teman sekarang kita akan masuk ke analisanya Kita langsung cek dulu pola candlestick yang muncul di weekly-nya Pola candlestick terakhir satu minggu ini Dia mampu membuat inisial break sale Dimana ada candlestick bullish disini ya Dua minggu yang lalu ya Dia mampu di-break body oleh dua candlestick bearish ini Nah kalau kita lihat closing untuk candlestick terakhir ini Dia berada pada area shadow candlestick ini Nah berpotensi nanti ada respon ya Rejection Untuk harga mengambil order ya Atau retest sebelum nanti lanjut turun ya Kira-kira seperti itu jika kita menemukan adanya inisial break Pada candlestick Oke sekarang kita coba lihat dulu di time frame dailynya Nah sekarang teman-teman ini yang perlu kita ketahui ya Untuk bias global pada pair EURUSD ini Nah ini ya Ini membuat change of character disini ya Dimana sebelumnya di atas ini merupakan boss Low valid itu di break disini Jadi ini terakhir struktur pada time frame Dailynya Ya setelah itu Harga retest Masuk ke area entry ya Lalu melakukan penurunan Dan sekarang disini Kembali lagi melakukan penurunan ya Rejection Kalau kita lihat ini rejection Dari Stado candlestick ini Oke Harga turun Masuk ke support ini pada daily ya Ini merupakan support Nah melihat situasi support ini Ini berpotensi akan di break Nah namun ini perlu nanti kita perjelas ya Apakah nanti dia masih Mengalami retest Kata sini lalu turun Atau langsung mengalami penurunan Nanti boleh kita lihat dulu Strukturnya di Time frame kecil ya A1 Atau M15 nya Nanti kita lihat aja teman-teman Nah sekarang pada daily ini Juga ada Drop Base drop disini teman-teman Dimana satu candle bullish ini juga Mampu di close body ya Oleh candlestick Beris ini Nah ini sudah jelas ya Ini potensi akan Lanjut turun Oke setelah itu teman-teman kita Melihat struktur ini Tentunya jika kita menemukan Change of character ya Pada daily ini Maka Harusnya harga harus Turun Untuk membuat struktur baru disini Yaitu Break of structure Karena ini merupakan Low valid Pada time frame daily Setelah terjadi Change of character Di sebelah ini Oke Jadi harusnya Harga masih akan turun Untuk membuat struktur baru disini Oke sekarang Kita sudah tahu nih teman-teman Untuk secara globalnya Trend ini sedang sell ya Kita akan masuk ke time frame H4 nya Melihat struktur H4 Nah ini juga Struktur sell ya Dimana Ini merupakan low valid Ini ya Ini adalah low valid Yang sudah berhasil Di break Jadi Change of character Terbentuk pada Time frame H4 nya juga Oke setelah itu Untuk low nya ini Sudah valid Dia masuk ke area entry ini Ini tadi yang kita cek Pada daily ya Oke Harga respon Melakukan penurunan Nah sekarang teman-teman Ini potensinya ya Pada H4 ya Setidaknya dia nanti Membuat struktur baru disini ya Kalau di daily tadi kita lihat Harga harus turun Sampai ke joni ini teman-teman Setidaknya pada H4 Ini target kita Untuk minggu ini Dimana low valid H4 ini Ini berpotensi banget Akan di Break ya Jadi nanti dia berpotensi Membentuk struktur Yang baru Pada time frame H4 ini Oke Jadi target Untuk minggu depan ya Sampai di low valid aja Untuk membentuk Boss yang baru Ini sudah cukup lumayan ya Dimana harga saat ini Melalui time frame H4 Itu Berada di zone ini ya Nah ini Jadi nanti kita akan Perjelas ini Ke time frame Kecilnya ya Untuk struktur Internalnya di dalam ini Jadi kita tahu nantinya Apakah ini masih Retracement kesini Yang lalu turun Atau dia nanti lanjut Penurunan Oke kita Coba Masuk ke Time frame H1 nya Pada H1 Untuk strukturnya Coba kita cek ini ya Ini Dari sini ya Ini pertama kita akan Lihat ini Ini adalah Ini adalah Merupakan Hike yang valid Disini dia sudah Mampu break Oke ini adalah Break off Structure H1 Lalu Harga naik Ini Turun Sudah valid ya Lalu ini adalah Zone entry Untuk Melakukan buy Ini ya Oke Nah kita lihat teman-teman Ini Memberikan respon ya Dia ada respon Tetapi Sampai disini Langsung menembus ya Jadi Low valid itu Di break tadi Nah ini ya Ini low validnya Ini di break Jadi ada perubahan Trend ini Pada H1 juga Sudah ada Penurunannya ya Trend penurunan Nah ini Change of character Ya setelah itu Teman-teman kita cek lagi ya Struktur terbarunya ya Ini harga Turun Lalu mengalami Kenaikan Oke Ini adalah low valid Oke Low valid ini Di break Nah jadi Pada H1 Ada nih Struktur baru Yang terbentuk ya Ini merupakan Boss H1 nya Nah gini ya Jadi Kita tinggal cek Untuk low nya ini Belum valid Teman-teman Jadi kita tahu nih Bahwa Potensi harga Masih ada Retest ini Masih ada potensi Retest Dimana dia harus Membentuk Low yang valid Teman-teman Oke Ini merupakan Area fullback nya Nah ini fullback nya Kita akan masuk Ke area entry Itu kita temukan Di zone ini ya Kalau kita lihat Pada area ini Drop-based drop ini Sudah tidak fresh ya Jadi kita ketemunya Yang fresh di zone ini Nah ini Area pertama Untuk entry Sale nya ya Ini area sale kita Pada time frame H1 Oke kita akan Lihat lagi Order block nya Untuk Yang lainnya ya Ini ada Area base Di sini Area base ini Juga masih fresh ya Ini juga sebagai Point entry Untuk sale nya Hike nya itu Nah ini ya Ini adalah Hike valid Pada H1 nya Dan ini juga merupakan Area terakhir Untuk sale Oke Oke jadi seperti ini ya Itu Hike valid nya ini Jika sampai di break Berarti ada Perubahan trend Kembali ya Itu yang perlu Kita pahami ya Supaya kita boleh Mengikuti selalu Untuk bias Pada time frame H1 ini Jadi pada H1 ini Kita menemukan Struktur baru Di sini Bos nya Terus kita belum Menemukan untuk Low valid Kita tahu Indusment nya berada Di zone ini Dan kita sudah marking Untuk kancang-kancang POI Atau order block Yang bisa kita gunakan Nantinya untuk Posisi sale nya Teman-teman Oke Jadi pada daily Pada H4 Pada H1 Sudah Trend yang sama ya Yaitu Trend sale Oke Jadi ini sudah jelas Potensinya akan turun Tapi berpotensi Harga ini akan Mengalami kenaikan Untuk membuat Low valid di sini Lalu Kita siap-siap Nantinya di zone ini Zone ini dan zone ini Ada 3 POI Pada time frame H1 Untuk melakukan sale Target Terendah nya ya Jika kita Melakukan entry Nantinya pada zone ini Untuk hari senin selasa Atau rabunya Karena itu adalah Jangka pendeknya ya Pada time frame H1 Tentunya Rasionalnya banget Di area ini ya Karena ini Calon Low valid nya Teman-teman Jadi nanti Tinggal kita Lihat Low valid nya Dimana Kalaupun nanti dia Tidak menjadikan ini Low valid Bahkan membuat penurunan Maka ini sebagai Indusment kita Teman-teman Atau Full back nya Jadi ini area entry Kalau sampai dia Membuat low yang baru Tetapi jika dia Langsung mengalami Kenaikan Maka Sudah jelas Ini adalah Target Minimal kita Untuk Sale nya ya Oke Jadi target Selanjutnya Tentunya Ini ya Ini adalah Low valid Pada time frame H4 Dimana Di H4 juga Ada change Sub character Berpotensi Harga akan membuat Struktur yang baru Yaitu Brick up structure Jadi untuk Target Yang jauhnya Di area ini Low valid H4 Target paling jauh lagi Teman-teman Itu Berada di Low valid Daily ya Karena Trend di Daily H4 Dan H1 Itu sama Jadi Semua ini Berpotensi akan Membuat struktur yang baru Di masing-masing Time frame Hanya saja Bedanya Di H1 Ya waktunya lebih cepat Karena strukturnya kecil Di H4 Itu lebih besar lagi Teman-teman Kita boleh Trading swing Bahkan di Daily juga ya Itu Adalah Area yang cukup Besar Jadi itu adalah Trading untuk Jangka panjangnya Jadi yang kita analisa Pada H1 ini Boleh kita Pantau nantinya Di Senin Atau Selasanya Dimana lah Nanti harga masuk Pada area Order block kita ini Lalu kita bisa melakukan Entry sell Teman-teman Oke teman-teman Inilah Pergerakan harga Yang berpotensi Akan terjadi Pada Per EURUSD ini Untuk minggu depan ya Jadi semoga Analisa kita ini Bermanfaat Dan menambah wawasan Untuk kita semua Terima kasih Salam profit Dan tetap Semangat Terima kasih